Al-Fatihah Alhamdulillah kita masih bisa bertemu dalam obsesi pada hari ini Mudah-mudahan tentunya masih dalam suasana bulan sawal begitu ya Mudah-mudahan kita senantiasa tetap bisa membuktikan bahwa kita menjadi bagian dari orang-orang yang lulus dari training selama Ramadan gitu ya Artinya kita tetap senantiasa berusaha untuk melaksanakan gitu ya Senantiasa terus mengupayakan semaksimal mungkin apa-apa yang sudah kita lakukan Yang sudah kita di training oleh Allah dan Rasulullah selama Ramadan kemarin gitu ya Makanya kita membahas pada hari ini adalah tentang Idul Fitrinya Karena Idul Fitri itu maknanya adalah taat sepenuh hati kepada siapa kepada ilahi tentunya Dan apa yang menjadi kuncinya gitu ya Apa yang menjadi kiat-kiatnya gitu ya Maka istiqomalah dalam ketakwaan Nah jadi ini memang jelas sekali ada keterkaitan antara Orang-orang yang dikatakan mereka meraih kemenangan pada saat Idul Fitri itu Adalah orang-orang yang mereka telah membuktikan bagaimana ketaatan mereka Bagaimana mereka taat kepada ilahi Kemudian mereka meraih yang namanya kemenangan gitu ya Maka kan kita mengatakan bahwa Idul Fitri itu kan minal a'idin wal fa'izin gitu ya Artinya orang yang dikatakan dia kembali kepada fitrah itu Orang yang dia mendapatkan fa'izin mendapatkan kemenangan gitu Kemenangannya karena apa? Karena selama Ramadan berhasil menunjukkan bagaimana ketakwaan dan ketaatan kepada Allah gitu Dimana contohnya? Yang paling mudah sajalah satu gitu ya Selama Ramadan yang tadinya kita dibolehkan untuk makan, untuk minum di siang hari Karena ketaatan kepada Allah kita tinggalkan semua itu gitu kan Dan orang-orang yang mereka melaksanakannya semata-mata karena iman kepada Allah Karena mengharapkan ridul Allah Maka mereka yang dikatakan menjadi orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang mendapatkan kemenangan Maka mereka yang berhak merayakan yang namanya Idul Fitri tersebut Nah kemudiannya akan kita bahas nanti Bagaimana agar ridul Fitri itu terus kita bisa merasakan Tidak hanya terjadi selama bulan sawal Selama 11 bulan ke depan sampai Ramadan berikutnya Maka yang menjadi kuncinya adalah istiqomah dalam ketakwaan gitu ya Itu yang menjadi hal yang akan kita bahas juga nanti pada bagian akhir dari materi obsesi pada siang hari ini gitu kan Nah kemudian kalau kita melihat Kalau sekarang lah fakta di tengah-tengah kita Yang kita juga hidup di dalamnya bagaimana kondisi masyarakat kita setelah Ramadan itu selesai gitu ya Pasca Ramadan Yang seharusnya kalau orang-orang yang mereka merasakan bagaimana mereka melewati masa-masa di training selama Ramadan Maka pada waktu Idul Fitri itu mereka akan menjadi seperti siapa Seperti orang-orang yang dikatakan merupakan sosok-sosok yang baru gitu ya Sosok-sosok yang mereka berbeda antara sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan gitu Jadi seharusnya kalau yang mereka dikatakan Ramadan itu memang ibadahnya diterima oleh Allah Jadi kalau kita analogikan dengan bahasa haji dengan umroh gitu ya Ramadannya mabrur gitu ya Mudah-mudahan na'udzubillah kalau mardut gitu kan ditolak Orang yang dikatakan Ramadan itu mabrur maka bagaimana? Maka dia akan semakin rajin beribadah gitu Semakin rajin beribadah karena apa? Karena pengaruh dari training yang dirasakan selama satu bulan Selama bulan Ramadan gitu kan Jadi makin banyak dia bersedekahnya Makin berahlakul karimah misalnya gitu kan Semakin rajin melaksanakan ibadah-ibadahnya Kalau yang dia seorang misalnya semakin terikat dengan hukum-hukum syarah Semakin rajin dalam berda'wah Semakin rajin dalam beramal warna imungkar Itu yang seharusnya Sebaliknya kalau justru yang ada adalah Malah semakin jauh dari ketatan kepada Allah Na'udzubillah kalau sampai berumah siat begitu kepada Allah Nah ini yang kita katakan sudah merupakan tanda-tanda Berarti ibadah Ramadan itu berarti dia tidak mabrut gitu Tapi dia dikatakan nanti tertolak gitu kan Padahal kalau kita refresh kembali Bagaimana Allah memerintahkan puasa Ramadan itu Apa yang menjadi buahnya? Di Al-Baqarah 183 jelas dikatakan La'an lakum tattaqun Bahwa orang yang mereka beriman Kemudian diwajibkan melaksanakan Selama Ramadan dengan semua ibadah Ramadannya Buahnya adalah takwa Kalau dia berhasil meraihnya Dia melaksanakan semua ibadah dengan benar Tapi kalau tidak bisa jadi Memang yang terjadi bukan mendapatkan takwa gitu kan Nah itu merupakan fenomena Yang sudah sangat sering kita lihat Selama di bulan Ramadan hari ini Tahun ini maupun Ramadan-barun yang sebelumnya Jadi sebetulnya materi ini kenapa Terus kita bahas Kita bahas berulang-ulang Tujuannya sebetulnya bagaimana Agar kita saling mengingatkan gitu ya Saling mengingatkan kita Saling menguatkan Agar apa? Agar kalau misalnya kita dengan Sampai hari ini sudah memasuki Tahun berapa sekarang ya? Tanggal 18 sawal mungkin sudah ya Kemarin pas waktu gerhana bulan itu kan Sudah tanggal 14-15 Itu hari malam Kamis ya Jumat berarti tanggal 16 sekarang ya 16 berarti kan masih pertengahan di bulan sawal gitu Mudah-mudahan Dengan mendengarkan obsesi di siang hari ini Dengan kita sama-sama mengingatkan kembali Menguatkan kembali Bisa jadi sudah mulai melupakan Bahkan na'udzubillah kalau sampai sudah tidak lagi Sisa-sisa Ramadan udah gitu ya Coba kita-kita-kita menghafalasi dari kembali Coba ditingkatkan kembali Kedekatan kita kepada Allah Kenapa dulu waktu Ramadan bisa rajin melaksanakan Ibadah sholat wajib gitu ya Bahkan Masya Allah sampai bisa jadi Berjamaah setiap waktu di masjid gitu kan Kemudian bisa menahan amarah gitu Bisa bersedakoh Bisa yang tadinya misalnya Tidak menutup aurat Selama Ramadan menutup aurat Sekarang tiba-tiba dibuka lagi Nah coba dievaluasi lagi Pakai lagi kerudungnya gitu Tutup lagi auratnya Atau yang tadi misalnya Setelah selama Ramadan Misalnya mesti punya hubungan khusus Setelah Ramadan Tiba-tiba muncul lagi syatannya gitu Kan putusin lagi gitu ya Seharusnya gitu Kenapa? Karena orang yang berhasil dari training Ramadan Maka dia akan semakin taat Kepada Allah Semakin dekat kepada Allah Nah itu yang seharusnya Yang Allah harapkan Yang Allah minta dari kita Maka Allah jelas menyatakan Agar kita menjadi orang yang bertakwa Nah kemudian kita lihat Kenapa dikatakan Aidul Fitri itu merupakan gambaran Nantinya seseorang itu menjadi taat sepenuh hati Taat kepada ilahinya Kepada Tuhannya sepenuh hati Artinya kalau sepenuh hati itu Ketaatannya itu dia full gitu ya Full kenapa? Tidak ada satu calah pun Tidak ada satu amal dia pun Yang sampai dia rela untuk melaksanakan amal itu Padahal dia tahu Amal itu merupakan amal yang Allah larang misalnya Atau misalnya suatu amal ataupun perbuatan Yang dia tahu itu Allah perintahkan Tapi berani dia meninggalkan Berarti kan tidak sepenuh hati gitu Arti sepenuh hati itu ya seluruhnya gitu kan Secara kafah Kita sudah banyak sekali membahas Atau mendengarkan pembahasan dari Para ustazah Ustadz misalnya tentang Perintah yang jelas Allah menyatakan Ya yuladzina amanu Uduhulu fisil mikafah gitu kan Jadi perintah Allah itu adalah Kepada orang-orang yang beriman Uduhulu fisil mikafah Masuklah kalian ke dalam Secara kafah Artinya secara kafah bagaimana? Secara menyeluruh sepenuh hati Kalau kita memisalkan dengan kita manusia Kan banyak yang mengatakan Benar gak nih sepenuh hati gitu kan Artinya itu kan Sepenuh hati itu merupakan gambaran Secara menyeluruh Secara keseluruhan Kemudian yang kedua secara Serius gitu ya Sungguh-sungguh Karena sepenuh hati Artinya tidak akan memberikan peluang kepada Hatinya itu diisi oleh yang lain Nah makanya Ini yang kita katakan Orang yang mereka merayakan idul fitri Mereka mendapatkan yang namanya Kemenangan Dengan tadi kita mengatakan Ucapannya Menang karena apa? Karena mereka berhasil mengalahkan semua Yang terkait dengan hal nafsa mereka Selama Ramadan Kemudian Allah berikan kepada mereka Yang namanya idul fitri Nah itu makanya kita mengatakan Bisa mengambil hikmah Dari apa yang disampaikan oleh Imam Ali Rudullohan Beliau jelas sekali mengatakan Yang pertama bahwa Idul fitri itu Bukanlah bagi orang yang memakai pakaian baru Jadi Ali mengatakan Jadi bukan dikatakan bahwa Idul fitri itu Untuk orang yang Mereka memakai pakaian baru Idul fitri itu adalah Bagi orang yang aman Dari ancaman neraka Ini Ali yang mengatakan Jadi orang yang mengatakan Bahwa dia berhak mendapatkan idul fitri Adalah orang yang mereka Aman dari ancaman neraka Kenapa Karena kita ingat salah satu doa Yang sering kita bacakan Selama Ramadan itu apa Jadi kita mendoakan Kita salah satu Yang disitu kan jelas mengatakan Kita agar terbebas dari Ancaman dari api neraka Jadi orang yang dikatakan Idul fitri itu adalah Orang yang aman dari ancaman neraka Kemudian dikatakan lagi oleh Ali Idul fitri itu bukanlah Bagi orang yang memakai pakaian baru Diulang lagi gitu ya Bukan memakai pakaian yang baru Kemudian bagi siapa idul fitri itu Ali melanjutkan lagi Idul fitri itu adalah Bagi orang yang Ketaatannya bertambah Tadi sudah kita bahas Ketaatannya bertambah Bukan berkurang Jadi orang yang dia Sudah merasakan Ramadan Kemudian dia mendapatkan Idul fitri Maka itulah orang yang dikatakan Ketaatannya sudah bertambah Kemudian berikutnya Ali menegaskan lagi Idul fitri itu Bukanlah bagi orang Yang bagus Pakaian dan kendaraannya Nah ini lagi Ditegaskan lagi Kalau kita kan kemarin Sudah membahas juga Kalau gak salah Yang pada daerah akhir Ramadan itu Jangan terlena Dengan persiapan Persiapan Yang katanya persiapan Lebaran gitu ya Sibuk dengan memikirkan Baju baru Memikirkan horden baru Memikirkan cat rumah yang baru Dan sebagainya Ada itu Ada Fakta itu ada Kita lihat Dan itu Bukan itu Idul fitri itu Dan terakhir Ali mengatakan bahwa Idul fitri itu adalah Bagi orang Yang diampuni Dosa-dosanya Jadi jelas Ini juga Doa yang sering Kita baca Bahkan Disyariatkan Untuk sebanyak Mungkin kita baca Allahumma inna ka'afu Tuhi ibul ahwa Fafu'anni Wafafu'anna Itu kan Jadi Idul fitri itu adalah Bagi orang Yang mereka Diampuni Dosa-dosanya Jadi Artinya Manusia yang bebas Dari ancaman neraka Manusia yang Kataatannya itu Bertambah Kemudian yang Diampuni Dosa-dosanya itu Itu yang dikatakan Merupakan Idul fitri Dan siapa mereka Mereka lah yang dikatakan Orang-orang yang Bertakwa Jadi Ini jelas Sesuai dengan Apa yang Allah Gambarkan Dalam firma Al-Quran Surah Al-Baqarah Tadi gitu kan Jadi Orang-orang yang Beriman Yang Allah Mewajukan pada Mereka berpuasa Sebagaimana Orang-orang sebelum Kalian Apa yang menjadi Buahnya Dengan gambaran Tadi yang digambarkan Oleh Ahli Raja Lohan Gambaran tentang Idul fitri itu Bagi siapa Jadi Bagi orang yang Mereka ketaatannya Bertambah Kemudian yang kedua Yang dia terbebas Dari ancaman Api neraka Kemudian orang-orang Yang mereka Diampuni Dosa-dosa Allah SWT Jadi jelas Disitu kita lihat Kata Takwa Dalam Al-Baqarah Juga merupakan Kata yang merupakan Gambaran Itu kan dia Dari kata Wakok Wakok itu Artinya Melindungi Makanannya apa Melindungi dari mana Melindungi dari Murka dan azab Allah Dan apa Perwujudan dari Takwanya Perwujudannya adalah Bagaimana Menunjukkan Ketaatan kepada Allah Menjalankan Semua Apa yang Allah Perintahkan Kemudian Meninggalkan Apa yang Allah Sudah larang Artinya Yang halal Yang dia Memang Allah Wajibkan Misalnya Atau yang Allah Sunnahkan Kerjakan Kalau yang wajib Tidak ada lagi Tawar-menawar Harga mati Harus dilakukan Kemudian tingkatkan Dengan yang wajib Kemudian Kalau yang dia merupakan Makanan yang halal Boleh kita makan Halalan Kemudian Tawiban Sebaliknya Kalau yang Allah Haramkan Apapun itu Baik kalau dia Merupakan amal Apalagi juga Dia merupakan Suatu benda Misalnya makanan Tidak ada lagi Pilihan Tinggalkan Karena pernah kita Membahas juga Seorang mukmin Melihat sesuatu Yang haram itu Ibarat dia Seperti melihat Bangkai yang Sangat mencicikan Jadi kalau yang dia Berupa perbuatan Akan dia tinggalkan Kalau dia juga Berupa makanan Misalnya akan Dia jauhkan Sama sekolah Dia tidak akan Untuk mengkonsumsinya Dalam hal apa Kita melaksanakan Ketakannya Dalam segala Aspek kehidupan Tidak ada Satupun perbuatan Kita mulai dari Perbuatan A Sampai dengan perbuatan Z Itu yang boleh Kita mengatakan Untuk sampai Berani melanggar Apa yang Dari perintah Allah Dan Pelaksanaannya Dikatakan Sepenuh hati Ini jelas Allah menggambarkan Dalam sebuah firman Kepada Rasulullah S.A.W Dalam Quran Surat An-Nisa Ayat 65 Allah jelas Menyatakan Disini Jadi disini Kita lihat Allah mengatakan Dengan jelas Berfirman Tidak akan Beriman Demi Tuhan Mereka Tidak dikatakan Beriman Sampai Mereka Menjadikan Kamu Muhammad Hatta Yuhakim Ini Kepada Muhammad Dalam hal apa Fima Syajaro Bainahum Ma Disini Bersifat Umum Semuanya Terhadap Apa-apa Yang menjadi Hal yang Mereka Perselisihkan Kemudian Apa yang Menjadi Sikap Mereka Dengan Apa yang Menjadi Keputusan Rasul Dikatakan Disini Digambarkan Sebagai Hakim Sampai Dikatakan Summalaya Jidu Fian Fusihim Harujan Jadi Tidak ada Rasul Melihat Pada diri Kita Sebagai Hamba Allah Sebagai Umat Muhammad Itu Adanya Rasa Keberatan Jadi Artinya Apa Menerima Dengan Sepenuh Hati Dalam hal Apa Semua Dalam hal Undang Kehidupan Kita Bahkan Ditegaskan Lagi Tidak Tidak Keberatan Sedikit Pun Tidak Mudah Memang Iya Tidak Mudah Makanya Kita Sering Membahas Mengkaitkan Bahwa Bagaimana Ketaatan Yang Sepenuh Hati Itu Bicau Muncul Tidak Bisa Kita Buat Buat Kenapa Karena Nanti Yang Menggerakannya Adalah Iman Yang Kita Tanamkan Dalam Diri Kita Maka Nanti Yang Membuat Kita Semakin Taat Semakin Taat Kemudian Sampai Betul Betul Sepenuh Hati Bukan Karena Kita Membuat Buat Kayak Orang Pemain Sinetron Akting Enggak Sama Sekali Kenapa Karena Yang Menggerakkan Dia Adalah Semata Mata Kekuatan Iman Yang Dia Miliki Maka Kuncinya Adalah Apa Nanti Kan Kita Bahas Bagaimana Ternyata Keistikomahan Itu Tidak Bisa Kita Lepaskan Dari Yang Namanya Keimanan Maka Landasan Utama Adalah Bagaimana Iman Kita Pupuk Agar Dia Memunculkan Istiqomah Maka Kita Bahas Bagaimana Langkah Yang Bisa Kita Lakukan Agar Kita Bisa Membuktikan Ketaatan Sepenuh Hati Dengan Cara Istiqomah Di Dalam Ketakuan Terima kasih Dan Kita Lanjut Kembali Sekarang Sudah Masuk Ke Bagian Yang Kedua Dari Pembahasan Kita Tentang Bagaimana Kita Mendapatkan Gambaran Kembali Untuk Menguatkan Kembali Tentang Yang Namanya Keterkataan Istiqomah Kemudian Dengan Ketakuan Nah Kalau Kita Lihat Tadi Dari Gambaran Tentang Idul Fitri Menjadi Orang Dikatakan Sosok Sosok Yang Baru Bahkan Digambarkan Seperti Kalau Di Biologi Digambarkan Seperti Kepompong Kemudian Nanti Menjadi Kupu-kupu Yang Baru Gitu Karena Sudah Sangat Banyak Kalau Kita Melihat Bagaimana Digambarkan Baik Oleh Allah Dalam Al-Quran Oleh Rasulullah Gitu Karena Itu Merupakan Konsekuensi Logis Dari Kalau Seseorang Memang Berhasil Melewati Yang Namanya Taqwa Sekarang Kita Lihat Bagaimana Yang Dikatakan Tanda-tanda Dari Orang Bertakwa Nah Ini Sudah Banyak Sekali Kita Bahas Salah Satunya Nanti Silahkan Pendengar Surat Al-Baqarah Ayat 3-5 InsyaAllah Ini Kita Mudah-mudahan Semua Sudah Sudah Hafal Orang Bertakwa Itu Digambarkan Orang Yang Dia Percaya Kepada Yang Bo'ib Kemudian Melaksanakan Sholat Kemudian Melaksanakan Menenai Zakat Dan Seterusnya Ada Satu Hal Yang Sangat Menarik Juga Kalau Kita Kaitkan Nanti Bagaimana Para Salafus Menggambarkan Para Ulama Tentang Gambaran Ataupun Tanda-tanda Orang Yang Bertakwa Salah Satunya Saya Ambil Disini Dari Al-Hassan Orang Yang Bertakwa Menurut Al-Hassan Memiliki Sejumlah Tanda Yang Dapat Diketahui Apa Diantaranya Yang Pertama Dikatakan Oleh Al-Hassan Jujur Atau Dikatakan Benar Dalam Berbicara Jadi Orang Yang Bertakwa Dia Senantiasa Dikatakan Dalam Berbicara Dia Itu Jujur Kemudian Jujur Berarti Dia Benar Kemudian Dikatakan Lagi Al-Hassan Senantiasa Menurutkan Amanah Jadi Orang Yang Bertakwa Itu Adalah Orang Yang Jujur Dalam Berbicara Kemudian Senantiasa Menurutkan Amanah Jadi Bermasti Obsesi Kalau Tanda-tanda Ini Tidak Ada Diri Kita Mari Sama-sama Kita Untuk Merubah Kita Mengupayakannya Kalau Masih Takwa Apalagi Orang Yang Bertakwa Itu Setelah Diminikan Amanah Apa Biasanya Dia Selalu Memenuhi Janji Kemudian Dia Orang Rendah Hati Bedakan Bukan Rendah Diri Tapi Rendah Hati Berarti Dia Tidak Sombong Jadi Orang Yang Dia Rendah Hati Dan Tidak Sombong Itu Pernyekatakan Al-Hassan Merupakan Ciri-ciri Orang Yang Bertakwa Kemudian Senantiasa Memelihara Silaturahim Jadi Orang Yang Dikatakan Takwa Dia Itu Orang Yang Memelihara Silaturahim Bukan Malah Memutuskan Bukan Malah Jadi Kompor Memutuskan Orang Lain Berarti Dia Bukan Bertakwa Maka Kalau Ini Apa Diri Kita Perbaiki Tinggalkan Apalagi Selaturahim Selalu Menyayangi Orang Orang Yang Lemah Memelihara Diri Dari Kaum Wanita Ini Kepada Kaum Laki Laki Orang Karena Faktanya Kalau Laki Laki Itu Ini Biasanya Lewat Wanita Depan Dia Itu Biasanya Apa Yang Terjadi Mbak Una Kayaknya Nggak Akan Berkedip Apalagi Yang Lewat Yang Wah Itu Berarti Kalau Masih Seperti Itu Berarti Belum Dikatakan Mendapatkan Tentang Orang Yang Bertakwa Kembali Berakhlak Mulia Dan Dia Memiliki Ilmu Yang Luas Ilmu Yang Luas Dapat Karena Dia Terakhir Al-Hasan Mengatakan Senantiasa Bertakwa Kepada Allah Jadi Itu Satu Gambaran Orang Yang Dikatakan Bertakwa Menurut Al-Hasan Masih Banyak Lagi Yang Lain Ada Yang Mengatakan Misalnya Orang Bertakwa Itu Memiliki Tanda Apalagi Sabar Dalam Menanggung Derita Jadi Orang Yang Takwa Itu Dia Nggak Mungkin Orang Yang Bertakwa Itu Nggak Dapat Ujian Kan Pasti Dapat Lagi Ridha Terhadap Kodoh Allah Kemudian Mensyukuri Nikmat Kemudian Dia Merendahkan Diri Dia Atau Tunduk Dihadapan Hukum Allah Yang Di Dalam Al-Quran Yang Dikatakan Oleh Ulama Yang Lain Dari Kitab Beliau Nah Kemudian Kondisi Sekarang Kita Lihat Takwa Yang Kita Rasakan Dengan Kondisi Kita Hari Ini Memang Tidak Mudah Betul Tidak Mudah Karena Apa Karena Takwa Yang Kita Rasakan Hari Ini Dengan Dirasakan Oleh Generasi Sohabat Misalnya Takwa Dirasakan Oleh Generasi Setelah Sohabat Misalnya Tabi Tabi Ini Berbeda Kenapa Karena Pada Saat Mereka Ada Yang Namanya Suasana Takwa Yang Dikatakan Takwa Kolektif Yang Itu Memang Dijaga Dan Itu Dipelihara Oleh Siapa Oleh Keberadaan Dari Institusi Negara Jadi Takwa Itu Dia Akan Lebih Mudah Karena Takwa Kolektif Bisa Tercapai Kalau Sekarang Kita Merasakan Takwa Secara Individu Tidak Gampang Satu Contoh Saja Hari Ini Kita Mau Berusaha Untuk Jujur Terus Gampang Tidak Hari Ini Kita Misalnya Tidak Mau Terikut Dengan Yang Namanya Untuk Melakukan Yang Namanya Kebohongan Gak Gampang Bahkan Terkadang Korupsi Misalnya Apalagi Sekarang Dimunculkan Lagi Korupsi Berjamaah Gitu Kan Jadi Tau Sama Tau Dikit Bersama Jadi Gak Ketahuan Kalau Yang Ketahuan Dikatakan Itu Lagi Sial Aja Dia Artinya Gak Gampang Iya Karena Kita Sekarang Ada Kondisi Ketakuan Kita Hanya Pada Tahapan Kita Katakan Takwa Secara Individu Sulit Untuk Mengatakan Kita Bisa Melakukan Secara Kolektif Maka Itu Harus Kita Wujudkan Bersama Nah Maka Dikatakan Dalam Beberapa Padahal Yang Jelas Bahwa Takwa Itu Merupakan Hal Yang Paling Penting Dalam Kehidupan Kita Bahkan Dikatakan Rasulullah Kepada Mu'az Bin Jabal Pada Waktu Akan Diutus Kauyaman Rasul Mersabda Kepada Mu'az Ittakilla Hai Sumakunta Itu kan Bertakwa Lengkap Kepada Allah Hai Sumakunta Itu Gambarannya Bagaimana Dimanapun Kapanpun Dalam Kondisi Yang Bagaimanapun Ini merupakan Hasil Tirmizi Artinya Ketakuan Itu Memang Tidak Ada Tidak Ada Tawar Menawarnya Hai Sumakunta Itu Menggambarkan Ketiga Hal Tadi Itu Dikatakan Dalam Syarah Dari Hadis Ini Jadi Kondisi Bagaimanapun Kondisinya Tempatnya Waktunya Maupun Keadaannya Jadi Tidak Hanya Misalnya Karena Mu'az Itu Di Madinah Dekat Dengan Rasul Karena Mu'az Itu Dekat Dengan Masjid Rasul Misalnya Tidak Tidak Juga Karena Misalnya Di Madinah Itu Kan Masih Basah Turunnya Misalnya Wahyu Jadi Artinya Diluar Semua Itu Rasul Meritakan Kepadamu Sekaligus Kepada Kita Umat Dari Beliau Untuk Takwa Hai Sumakunta Dimanapun Kalian Berada Kapanpun Dalam Kondisi Yang Apapun Nah Ini Kita Katakan Bahwa Tidak Bisa Kita Melepaskan Takwa Itu Dalam Kehidupan Kita Bahkan Dikatakan Seorang Ulama Itu Takwa Itu Merupakan Hal Yang Utama Tidak Ada Yang Lebih Berharga Tidak Ada Yang Lebih Utama Daripada Takwa Kenapa Karena Takwa Itulah Yang Menjadi Dasar Kita Untuk Melaksanakan Apapun Agar Agar Tergambar Merupakan Wujud Dari Keimanan Kita Itu Ketaatan Kepada Allah Dan Rasul Itu Kita Katakan Bahkan Dikatakan Dalam Sebuah Riwayat Pada Waktu Ada Seorang Sahabat Bertanya Kepada Rasul Sahabat Berkata Kepada Rasul Abu Amroh Sofian Bin Abdullah Berkata Kepada Rasul Wahai Rasul Katakan Kepadaku Tentang Islam Suatu Perkataan Yang Aku Tidak Akan Menanyakannya Lagi Kepada Seorang Pun Kecuali Kepada Engkau Apa Yang Dikatakan Rasul Rasul Bersabda Katakan Aku Beriman Kepada Allah Kemudian Beristikomah Jadi Artinya Antara Beriman Kepada Allah Setelah Beriman Baru Dikatakan Rasul Kemudian Beristikomah Ini Merupakan Jawaban Dari Pertanyaan Sahabat Tersebut Jadi Kalau Kita Lihat Disini Antara Iman Memang Terpenuhinya Ada Kata-kata Aman Tubillah Jadi Iman Itu Yang Pertama Kita Betul-betul Capai Dulu Kita Kuatkan Kita Pupuk Terus Menerus Nanti Dari Keimanan Itu Maka Berikutnya Harus Istikomah Nah Ini Sejalan Dengan Ada Satu Firman Allah Yang Merupakan Digambarkan Ini Merupakan Ayat Yang Cukup Terasa Dirasakan Berdasar Rasul Pada Waktu Ditermankan Diwajukan Kepada Apa Itu Di Quran Surat Al-Qud Ayat Yang Ke 112 Ada Disitu Dikatakan Ini 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 Potong Layat Hendak Kamu Beristikoma Seperti Yang Diperintahkan Kepadamu Nah Menurut Ibu Abbas Tidak Satupun Layat Al-Quran Yang Turun Pada Rasul Yang Dirasakan Lebih Berat Dari Ayat Ini Kenapa Karena Jelas Dikatakan Oleh Imam Al-Qusayri Istikoma Itu Hanya Bisa Dijalankan Oleh Orang-orang Besar Artinya Bagaimana Orang-orang Besar Emang Dia Kuat Sebabnya Istikoma Menyimpang Dari Kebiasaan Tadi Sudah Kita Bahasa Orang Yang Sekarang Jujur Tidak Mudah Istikoma Di Jaman Hari Ini Dikatakan Berat Hanya Bisa Dijalankan Orang Yang Kuat Keimanannya Kenapa Yang Pertama Istikoma Itu Bisa Biasanya Menyimpang Dari Kebiasaan Kemudian Istikoma Itu Biasanya Menyalahi Adat Dan Kebiasaan Sehari-hari Kemudian Keteguhan Kita Di hadapan Allah Kesungguhan Kita Untuk Tuhat Kepada Allah Itu Memang Pada Umumnya Itu Dikatakan Akan Bertentangan Bahkan Bisa Menyimpang Dari Kebiasaan Kebiasaan Yang Ada Pada Hari Ini Apalagi Kita Merasakan Sekarang Itu Kita Dalam Dunia Bagaimana Sekarang Dunia Yang Dikatakan Para Ulama Itu Kan Akhir Zaman Sehingga Apa Sehingga Istikoma Itu Terasa Tambah Berat Tetapi Ingatlah Dengan Kita Berupaya Untuk Mencapai Terus Melakukan Istikoma Itu Tapi Kuncinya Tadi Tetap Pelihara Kuatkan Keimanannya Agar Istikoma Itu Nanti Nanti Sejalan Dengan Keimanan Yang Kita Maka Kalau Nanti Kita Lihat Disini Dari Gambaran Dikatakan Walaupun Itu Berat Begitu Ya Walaupun Itu Sulit Tapi Karena Allah Yang Memerintahkan Rasul Memerintahkan Yakinlah Kita Bisa Melakukannya Gitu Karena Allah Dan Rasul Nya Itu Tahu Berarti Kita Mampu Maka Kita Keperintahkan Yang Paling Penting Adalah Bagaimana Laksanakan Ikhtiarkan Secara Optimal Betul Betul Upayakan Secara Maksimal Maka Nanti Kita Lihat Tentunya Terus Bagaimana Agar Kita Bisa Istiqomah Dalam Ketakwaan Kalau Berbicara Tentang Langkah Langkahnya Bagaimana Sebetulnya Kalau kita Membaca Dari Beberapa Literal Banyak Sekali Kalau kita Ingin Memupayakan Untuk Bisa Istiqomah Digambarkan Dari Al-Quran Dari Asunah Kemudian Nanti Dijabarkan Lagi Oleh Para Ulama Bahkan Kita Katakan Soleh Banyak Sekali Nah Disini Saya Coba Meringkas Dalam Lima Langkah Bagaimana Agar Kita Bisa Memelihara Keistikomahan Karena Sekarang Masih Di Bulan Sya'wal Kemudian Kita Masih Ada Terasa Bagaimana Pengaruh Dari Ramadan Kita Di Beberapa Hari Beberapa Minggu Yang Lalu Maka Langkah Pertamanya Kita Harus Tetap Memelihara Amalan Rutin Kita Selama Ramadan Coba Kita Untuk Memeliharanya Kembali Gitu Kan Kemudian Tidak Bisa Persis Bisa Jadi Gitu Kan Karena Tadi Sudah Kita Bahas Tidak Mudah Betul Pengkondisian Diri Kita Pengkondisian Lingkuannya Juga Yang sangat Penting Maka Kita Coba Itu Kita Terus Berusaha Memelihara Amalan Amalan Rutin Selama Ramadan Selantiasa Kita Berusaha Sholat Zikir Saum Sekarang Saum Sunnah Saum Bulan Sawan Menunjukkan Bagaimana Kita Berusaha Menjaga Bagaimana Kebiasaan Kita Di bulan Ramadan Itu Kemudian Membaca Al-Quran Kemudian Sholat Malamnya Dan Seterusnya Kita Berusaha Mengatir Diri Kita Dalam Keluarga Kita Ingatkan Baik Kepada Istri Kepada Suami Kepada Anak Anak Jangan Lagi Sampai Terpikir Untuk Melaksanakan Yang Namanya Kemaksiatan Maka Itu Satu Yang Pertama Langkahnya Coba Kita Rutinkan Terus Kita Pertahankan Apa Yang Menjadi Kebiasaan Kita Selama Ramadan Kemudian Yang Kedua Setelah Ramadan Itu Ada Satu Hal Penting Lagi Meningkatkan Dan Memuatkan Kembali Pemahaman Kita Tentang Apa Yang Pertama Tentang Hidup Kita Jadi Coba Kita Fikirkan Lagi Sebenarnya Hakikat Hidup Kita Sekarang Itu Mau Ngapain Kita Dari Mana Terus Mau Kemana Itu Harus Kita Tahu Dulu Kalau Kita Tahu Kita Dari Mana Terus Sekarang Kita Mau Ngapain Terus Nanti Kita Mau Kemana Apa Yang Yang Maka Ini Bangun Tidak Memang Meningkatkan Kembali Berarti Masalah Masalah Keimanan Masalah Akidah Jadi Apa Yang Sudah Kita Betul Betul Tahu Apa Tujuan Hidup Kita Dari Mana Kita Berasal Kemana Setah Dunia Maka Akan Muncullah Yang Namanya Istiqomah Tadi Itu Kalau Belum Tahu Pendengar Seobsesi Cari Ya Gitu Kalau Belum Tahu Kita Dari Mana Untuk Apa Dan Kemana Gitu Maka Masukilah Majlis Majlis Ilmu Meningkatkan Pemahaman Tenang Kehidupan Kemudian Pada Allah Tentunya Kita Harus Meningkatkan Ketahuan Kepada Allah Tidak Akan Mungkin Tanpa Adanya Peningkatan Pengetahuan Pemahaman Tentang Apa Tentang Syariah Allah Kemudian Dan Rasulnya Maka Tingkatkan Pemahaman Tentang Ilmu Ilmu Islam Bagaimana Caranya Bisa Kemajelis Bisa Sekarang Banyak Belajar Daring Bisa Kita Membaca Buku Bisa Memasuki Sekarang Ada Majlis Majlis Stalin Dan Sebagainya Atau Mbak Naya Rajin Mendengarkan Obsesi Atau Yang Banyak Sekali Kajian Yang Meningkatkan Pemahaman Kita Itu Yang Kedua Jadi Meningkatkan Pemahaman Sekaligus Termasuk Meningkatkan Kekuatan Keimanan Kita Yang Ketiga Lebih Giat Untuk Melaksanakan Amal Soleh Jadi Poin Ketiga Ini Memang Tidak Bisa Kita Lepaskan Dari Yang Kedua Bertambah Ilmu Itu Menjadi Pemahaman Buat Dia Harusnya Kalau Dia Dalam Kondisi Apa Namanya Pada Jalan Yang Benar On The Track Dianya Maka Pasti Itu Akan Memunculkan Dia Untuk Lebih Giat Beramal Soleh Kenapa Karena Konsep Islam Dalam Mempelajari Suatu Ilmu Itu Ada Aspek Yang Dikatakan Yang Pertama Di Setelah Faham Ada Aspek Amaliyah Ada Ada Aspek Apa Da'wah Maka Dia Akan Berusaha Menyampaikan Apa Yang Sudah Dia Fahami Itu Kepada Orang Lain Maka Langkah Ketiganya Dia Akan Dibikin Melaksanakan Yang Namanya Amal Soleh Salah Satunya Dengan Melaksanakan Amal Ma'ruf Nahim Mungkar Kenapa Karena Dari Dorongan Ilmu Yang Sudah Terus Dia Tingkatkan Jadi Tidak Bisa Kita Mengatakan Akan Terdorong Melaksanakan Amal Perbuatan Semakin Meningkat Itu Berdakwah Misalnya Kalau Ilmunya Tidak Bertambah Ibarat Kalau Tidak Punya Tambahan Ilmu Apa Yang Mau Didakwah Tapi Kalau Kita Menambah Ilmu Kita Dari Poin Kedua Tadi Yakin Maka Dengan Cara Yang Metode Yang Benar Akan Terdorong Kita Melaksanakan Dakwah Bahkan Kita Merasa Tidak Enak Tidak Nyaman Karena Itu Merupakan Dalam Melaksanakan Perintah Allah Karena Dakwah Merupakan Bagian Dari Kehidupan Seorang Muslim Tidak Bisa Kita Merepaskan Itu Kemudian Yang Keempat Terus Bertobat Dengan Tobat Yang Sebenar Benarnya Jadi Orang Yang Bertakwah Salah Satu ciri Orang Yang Bertakwah Itu Orang Yang Senantiasa Dia Tetap Dia Segera Untuk Melakukan Yang Namanya Tobat Dan Itu Jelas Dikatakan Bahwa Orang Yang Bertakwah Itu Memang Salah Satu Karakternya Adalah Orang Yang Bertakwah Orang Yang Dia Sangat Cepat Dia Tidak Pernah Mendun Untuk Melaksanakan Yang Namanya Bertobat Memohon Ampun Kenapa? Karena Orang Bertakwah Itu Dia Akan Sangat Hati-hati Jadi Kalau Pada Kondisi Dia Melaksanakan Perbuatan Yang Itu Allah Larang Dan Dia Menyadari Itu Maka Dia Akan Cepat Melaksanakan Yang Namanya Bertobat Itulah Karakter Orang Yang Bertakwah Ini Jelas Allah Menyatakan Al-Quran Surat Ahli Imran 135 Jelas Dikatakan Disitu Orang-orang Yang Apabila Mengerjakan Perbuatan Yang Keji Atau Mengani Diri Mereka Sendiri Mereka Segera Mengingat Allah Lalu Memohon Ampunan Atas Dosa Mereka Siapa Lagi Yang Dapat Mengampuni Dosa Selain Kepada Allah Mereka Tidak Meneruskan Perbuatan Keji Sedangkan Mereka Mengetahuinya Jadi Orang-orang Yang Bertakwah Itu Salah Satu Karakternya Adalah Dia Akan Cepat Mengakui Mengakui Dosa Berarti Dia Memohon Ampun Kepada Allah Dia Kemudian Meninggalkan Perbuatan Keji Itu Kalau kita Mengatakan Cucur Misalnya Dengan Mbak Nasi Juga Pernahkan Obsesi Kalau kita Mengatakan Perbatu Itu Kan Kalau Bahasa Kita Mungkin Jadi Bahasa Manusia Hati Mulani Kita Tahu Itu Salah Dan Nanti Akan Ada Yang Mengganjil Dalam Diri Kita Tapi Terkadang Itu Tadi Melawan Hawa Nafsu Melawan Godaan Setan Masih Dilakukan Juga Nah Disitu Disitu Nanti Orang Yang Bertakwah Karakternya Dia Menyadari Itu Kemudian Dia Akan Cepat Cepat Menangun Kepada Allah Dia Bertobat Dan Berjanjian Tidak Melakukannya Lagi Itu Dikatakan Karakter Orang Bertakwah Dengan Dikatakan Taubatan Nasuhah Tadi Nah Kemudian Yang Terakhir Yang Kelima Berusaha Selalu Hidup Di Tengah Tengah Komunitas Masyarakat Ataupun Komunitas Keluarga Masyarakat Yang Bertakwah Nah Jadi Disini Yang Kita Katakan Yang Kelima Ini Adalah Bagian Dari Pengkondisian Lingkungan Kita Yang Senantiasa Mendukung Kita Untuk Bertakwah Jadi Tidak Bisa Kita Takwah Sendirian Maka Takwah Individu Tadi Itu Harus Betul-betul Kita Berusaha Bersama Berupaya Bersama Agar Apa Agar Kita Bisa Merasakan Yang Namanya Takwah Secara Kolektif Dan Itu Terwujud Kalau Apa Kalau Kita Mengkaitkan Nanti Dengan Aturan Islam Dengan Bagaimana Allah Memerintahkan Bagaimana Rasulullah Mencontohkan Yang Mau Tidak Mau Harus Merupakan Suatu Upaya Perjuangan Bersama Seluruh Kau Muslimin Kenapa Karena Kewajiban Kita Dalam Melaksanakan Ketakuan Secara Kolektif Artinya Ketakuan Itu Kan Tadi Ketakuan Secara Kafah Secara Menyeluruh Artinya Apa Kita Melaksanakan Semua Aturan Islam Secara Secara Historisnya Secara Empirisnya Secara Normatifnya Itu Pernah Dicontohkan Oleh Rasulullah Dengan Para Sahabat Mulai Rasulullah Kemudian Pada Masa Hulaf Sampai Dengan Masa Kehilafahan Dan Disitu Terbukti Bagaimana Ketakuan Secara Kolektif Itu Senantiasa Akan Bisa Tercapai Bisa Terwujud Kalau Dia Didukung Oleh Keberadaan Dari Sebuah Sistem Yang Memang Bisa Mewujudkan Yang Namanya Ketakuan Secara Kolektif Tadi Ketakuan Secara Kolektif Kemudian Melaksanakan Islam Secara Kafah Dan Mustahil Bisa Kita Peroleh Kalau Kita Masih Dalam Kondisi Dimana Yang Kita Rasakan Seperti Hari Ini Kita Diarahkan Kepada Sekularisme Diarahkan Kepada Misalnya Sekarang Di Moderat Dan Sebagainya Padahal Dalam Islam Yang Namanya Islam Sebagai Sebuah Ideologi Itu Islam Sebagai Sebuah Minhajul Artinya Apa Artinya Islam Itu Adalah Diterapkan Dalam Semua Aspek Kehidupan Kita Kalau Sekarang Kan Belum Sekarang Belum Iya Betul Itulah Yang Menjadi PR Bersama Kau Muslimin Karena Kalau Tidak Kita Akan Senantiasa Berasa Sulit Dengan Ketakuan Secara Individu Tadi Maka Agar Kita Bisa Merasakan Bagaimana Mencapai Ketakuan Kolektif Tadi Mari Kita Bersama Sama Memelihara Yang Namanya Ketakuan Individu Tadi Kita Tingkatkan Dengan Langkah Istiqomah Tadi Agar Kemudian Nanti Kita Bisa Merasakan Keistikomahan Kita Itu Kita Upayakan Secara Bersama Memahami Kembali Islam Secara Kafah Kemudian Ternyata Butuh Yang Namanya Adanya Perjuangan Bersama Kau Muslimin Untuk Bisa Menerapkan Islam Bukan Perintah Dari Pemateri Obsesi Gitu Ya Bagaimana Caranya Caranya Adalah Bagaimana Tuhan Menggambarkan Dalam Siroh Bagaimana Digambarkan Juga Dalam Kehidupan Para Sahab Misalnya Sahabat Kemudian Sampai Kepada Bagaimana Kita Sampai Belajari Secara Secara Sitoris Secara Empirinya Bahkan Secara Normatif Dari Apa Digambarkan Para Kehilfahan Kehilfahan Yang Sebelumnya Mulai Dari Peruki Usmani Yang Terakhir Kemudian Sebelum Itu Adalah Abas Sampai Dengan Mua Ya Kemudian Kepada Rasulullah Nah Mudah-mudahan Dengan Cara Seperti Ini Kita Akan Bisa Meraih Yang Namanya Istiqoh Dalam Ketakwaan Jadi Bisa Merasakan Yang Namanya Ketakwaan Secara Tingkat Individu Kemudian Ketakwaan Secara Kolektif Ini Yang Menjadi Kunci Utamanya Karena Tanpa Dengan Melaksanakan Istam Secara Kava Sulit Kita Bisa Melaksanakan Yang Ketakwaan Secara Kolektif Itu Kemudian Bisa Meraih Yang Menjadi Kunci Utamanya Dan Mbak Yang Misalnya Sampaikan Terkait Dengan Bagaimana Kita Bisa Isi Koma Di Dalam Ketakwaan Tersebut Terima kasih Mengingat Waktu kita Mungkin Sekalian Disampaikan Kesimpulan Kita Di Siang Hari Baik Tidak Terasa Sudah Di Ujung Waktu Jadi Kita Lihat Kembali Terkait Dengan Apa Yang Kita Bahas Hari Ini Karena Idul Fitri Itu Merupakan Gambaran Dari Ketaatan Kita Kepada Ilah Mari Kita Sama Sama Mencoba Untuk Merenungkan Kembali Apa Yang Menjadi Tujuan Hidup Kita Ngapain Kita Hidup Ini Agar Apa Agar Kita Betul Betul Bisa Mengarahkan Nanti Kita Mau Istiqomah Kemana Maka Kalau Kita Sudah Bisa Menjawab Secara Benar Tentunya Kita Hidup Itu Semata Untuk Beribadah Kepada Allah Maka Tentunya Hidup Kita Beribadah Itu Artinya Apa Kita Taat Kita Tunduk Kita Beriltizam Untuk Melaksanakan Semua Yang Allah Perintahkan Itulah Yang Namanya Takwa Jadi Bagaimana Agar Kita Bisa Meraih Yang Namanya Keistikomahan Itu Dalam Ketakwaan Itu Kunci Pertamanya Kuatkan Keimanan Kita Setelah Kita Kuatkan Keimanan Kita Yakinlah Dengan Iman Yang Kuat Tadi Itu Tambah Ilmunya Dengan Pembelajaran Dalam Islam Tentunya Ilmu Yang Kita Tambah Yang Kita Dapatkan Itu Ilmu Yang Bertambah Akan Mendorong Kita Untuk Senantiasa Lebih Melaksanakan Amal Soleh Amal Soleh Itu Nanti Akan Terus Kita Ininkan Untuk Disampaikan Kepada Orang Lain Sehingga Nanti Harapan Kita Tentunya Dengan Ketakwaan Secara Individu Tadi Dalam Ketakwaan Kemudian Istiqomah Dalam Ketakwaan Kita Wujudkan Bersama Secara Kolektif Bagaimana Caranya Mari Kita Bersama Kembali Islam Bahwa Ternyata Islam Itu Merupakan Ideologi Islam Khafah Itu Artinya Apa Semua Aturan Perbuatan Kita Itu Diatur oleh Islam Bagaimana Itu Terujuk Bagaimana Kita Mencenderus Dengan Para Sohabat Bagaimana Ternyata Keberadaan Dari Islam Khafah Itu Bisa Kita Lepaskan Dari Keberadaan Sistem Yang Memang Dia Sistem Yang Mendukung Untuk Terlaksananya Islam Khafah Tersebut Inilah Yang Menjadi Perjuangan Bersama Dan Perlu Sama Kau Muslimin Mudah Yang Terakhir Kita Bisa Istiqamah Dalam Ketakwaan Dan Mudah Kita Saling Bisa Menguatkan Menguatkan Dalam Keimanan Menguatkan Dalam Keistirimanan Kita Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi